Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng gue Aik dan selamat datang di Ujang TV Channel Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Billing Seberindo Kenapa gue bahas ini? Karena sebelumnya udah gue bikin video tentang bagaimana cara gue membangun warnet Dan bagaimana cara gue konfigurasinya Dan di warnet gue, gue menggunakan Billing Software dari Seberindo Kenapa gue pilih Seberindo? Karena menurut gue, yang pertama Seberindo ini adalah gratis Dan yang kedua user-friendly atau gampang digunakan Dan yang ketiga ini aman dari serangan hacker Oke buat kalian yang belum punya software-nya atau kalian mungkin gak bisa cara instalasinya Kalian bisa tonton video gue yang terlebih dahulu yang tentang bagaimana cara konfigurasi warnet Disitu ada link download dan juga cara instalasinya So kalian bisa pergi ke sana dulu aja ya Oke gue anggap kalian udah punya software-nya dan kalian udah buka Billing Seberindo-nya Jadi langsung aja kita ke tutorial Oke yang pertama disini ada bagian menu Disini ada bagian menu ya Gue gak akan bahas secara menu detail Jadi gue akan bahas yang penting-pentingnya aja Jadi buat kalian yang mungkin kurang begitu memahami Kalian bisa cari repensi lain dan juga kalian bisa bereksplorasi sendiri Karena sebenarnya menggunakan billing ini cukup mudah ya Oke disini ada menu server Disini ada akun staff, akun admin, ganti ship, dan lain-lain Ini fungsinya untuk mengatur server, komputer server kalian Seperti ganti akun staff, akun admin, ganti ship, dan lain-lain Kalian bisa pelajari ini lebih lanjut ya Kalian bisa eksplorasi sendiri Kemudian lanjut di bagian klien Ini untuk mengatur visi klien Jadi ada password klien admin Ada akses yang diizinkan oleh komputer klien gitu Jadi ada aplikasi yang tadi diizinkan Aturan website dan yang lain-lain ya Kalian bisa atur-atur aja sendiri Kemudian di harga Nah ini yang paling penting dan yang akan kita bahas kali ini Disini ada dasar, paket, happy hour, harga minimum, pembulatan, dan lain-lain Oke kita next aja dulu ya Nanti kita akan bahas di berikutnya Kemudian disini ada lain-lain Seperti database, produk, laporan Database ini fungsinya untuk ada backup dan restore Jadi kalian mungkin untuk mengamankan si data, si billing kalian Apabila si komputer kalian mungkin terjadi masalah ya Kemudian di produk disini ada kategori dan item Ini produk adalah kalau misalkan kalian mempunyai produk Produk seperti e-cafe Jadi seperti internet cafe gitu Jadi kalian disini bisa memasukkan produk yang kalian jual Seperti minuman, makanan, dan lain-lain Oke disini ada laporan Laporan email, laporan viewer Ini gak terlalu penting juga buat gue Kemudian di bahasa juga Ini Indonesia, Inggris Mungkin ya udah begitu-begitu aja kan Disini ada bantuan Bantuan chat Ini mungkin bila kalian punya kendala Dan kalian bisa chat Customer Service Seberindo Oke kita lanjut aja ke bagian sini Disini ada gambar printer ya Kita coba buka Disini adalah untuk meng-print kupon Jadi kalian disini bisa membuat kupon seperti pocher Ya kayak gitu Kalian bisa konfigurasi disini Nama warnetnya ini Ini kalian bisa setting-setting aja nih Kalau misalkan buat kupon baru atau yang lainnya Oke kemudian Disini tuh ada Nah kalian buat kupon baru Ini ujang tiga Misalkan kalian buat kupon yang Ini sejam Ini paket 2 jam 3 jam dan lain-lain Kalian atur aja sendiri ya Kemudian disebelah sini Ini ada laporan pendapatan Jadi sini ada pelaporan Pemasukan Dari warnet kalian Ada layanan PC kupon member dan lain-lain Dan pemasukan rekapitulasi ini Ini adalah dari semuanya Dari semua Pemasukan yang ada Yang masuk ke warnet kalian Gue contohin aja Mungkin di 1 bulan kemarin Ini dari bulan 8 1 bulan 9 Tanggal 8 ya Kita review Nah ini kalian bisa lihat Disini ada pendapatan dari PC Jumlah login dan data-data lainnya Dan ini total pendapatan gue selama sebulan Senilai segini Yaitu Kalian bisa lihat di laporan ini Oke kita lanjut Disini ada gambar keranjang Disini Ini adalah counter atau Barang-barang yang sebelumnya kita buat disini Di produk nih Nanti dia masuknya kesini Dan produk kita ada Popes dan Tijus Ini sebelumnya udah Sebelumnya gue bikin ini Cuma buat ngetes-ngetes aja gitu Ya kita lanjut aja Disini gambar kunci Atau disini Kalian menu logout dari akun ini ya Nah disini Gambar ini Ini adalah ganti ship Jadi buat kalian yang mungkin Warnetnya 24 jam Atau mungkin ship-shipan begitu Kalian bisa ganti ship disini Tanpa harus keluar dari Biling seberundanya terlebih dahulu Oke itu mungkin menu atas Mungkin menu bawah disini Ada komputer Tampilan komputer Nah ini tampilan komputer Ada berapa komputer sih Di warnet kalian Jadi kalian bisa melihat disini Ini juga kalau misalkan ini aktif Ini tanda Checklistnya hilang ya Kalau misalkan ini ada yang main juga Nanti gue kasih screenshotnya aja Disini mungkin karena gak ada yang main Jadi ya tampilannya seperti ini Kemudian di akun Nah ini dia Ini akun Kalau kalian Membuat akun member Atau kupon Disini kuponnya aja udah banyak tuh Temen-temen yang main di warnet Nah nanti gue bisa Jelasin cara bikinnya ya Ini akun member Ya mungkin ini aja Di transaksi ini Kalian bisa melihat pendapatan Kalian per hari ini Atau kapan Setelah kalian mau Misalkan disini Ini kan tanggal 8 Kita masuk ke tanggal 7 Kita Replace Nah ini pendapatan kemarin Terima kasih ya Itu 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 transaksi Log ini adalah mungkin log Aktifitas komputer ya Oke mungkin itu aja Di menu-menu ini Oke temen-temen Kita akan lanjut aja Ke settingan harga Kalian pergi ke menu harga Disini ada harga dasar Harga paket Happy Hour Dan lain-lain Kita ke harga dasar dulu Oh sebelumnya ini kan udah ada settingan gue ya Jadi gue akan Restore dulu Ke settingan awal Billing Spirindo Caranya ke database Di restore dulu ya Oke kalian pergi ke menu harga Dan klik harga dasar Nah disini kalian bisa menambahkan Harga dasar dari warna kalian Per jamnya itu berapa ya Misalkan kita ganti Klik aja 2 kali Nama grup Dan ini mungkin harga dasarnya Mungkin sejamnya kita pakai 3000 aja Yang ini juga samain Klik 2 kali ya Nah setelah kalian Masuk ke harga dasar Kalian bisa keluar dulu Oke selanjutnya Kita akan mengatur Harga paket Disini kalian bisa Harga dasar Tadi ya Ini paket Happy Hour Kita pakai paket dulu ya Disini misalkan kalian punya Harga paket Misalkan paket 2 jam Kalian ganti aja namanya Paket 2 jam Waktunya berarti 2 H itu jam ya M itu minit 2 jam Kemudian harganya misalkan Karena 1 jamnya 3000 Mungkin karena Ini harga paket Jadi 2 jam itu Misalkan goceng Atau 5000 Expired nya gak usah di checklist Langsung oke aja Nah ini dia paketnya Kemudian bisa tambah lagi mungkin Paket 4 jam Durasinya 4 jam Harganya 5 Eh 5 ribu lagi 10 ribu Oke Nah disini kalian udah Bisa bikin paket Kemudian di happy hour Ini adalah paket jam malam Misalkan Quarnet kalian itu 24 jam Biasanya ada paket malam Kalian klik baru aja Disini namanya paket malam Harganya misalkan 15 ribu Durasinya dari jam 22 Dari jam 10 Sampai jam 06 Sampai jam 6 pagi ya Harinya ini setiap hari Oke Nah ini dia paket malam Harga dasar Udah kita setting Harga paket Udah kita setting Happy hour Udah kita setting Kalian bisa keluar Kemudian Disini ada harga minimum Harga minimum itu Ya gue juga belum begitu ngerti Tapi Sebenernya gue gak Gak setting ini Gue pake defaultnya Dari pabriknya aja Jadi gue gak atur-atur lagi Jadi buat kalian Mungkin bereksplorasi Pengen-pengen tau Lebih kalian bisa coba-coba Sendiri aja ya Oke selanjutnya Mungkin kita akan membuat Belajar membuat Kupon Atau member ya Akun member Jadi kalian pergi ke akun sini Kemudian disini ada member Kalau kalian bikin member Kalau kalian pengen bikin kupon Kalian klik disini aja Kita akan belajar bikin kupon aja ya Jadi kalian klik sini Tambah akun baru Kemudian kalian Karena disini belum ada Settingan kuponnya Kalian klik buat kupon baru dulu Nah disini nama kuponnya Misalkan Paket Dua jam Di VIP kuponnya Misalkan Lima ribu Grup kuponnya Kupon card Disini paketnya Paket dua jam Karena lima ribu Paketnya dua jam Kita pilih paket Dua jam Habis masa berlakunya Terselah kalian Terselah kalian bisa Bisa seratus Bisa dua ratus Kemudian di Ini Kalian ini aja Klik terhitung pada tanggal Penggunaan aja Kemudian oke Nah disini ada Udah tertulis Paket dua jam Nah cara Bikin pochernya kalian Klik aja ini Paket dua jam Nah sudah ada kan Nah kalian bisa save Atau bisa kalian Print dan save Kalau print dan save Kalian pastiin Udah punya printer Dan printernya udah terhubung Dan bisa digunakan Karena disini kita Nggak menggunakan printer Jadi kalian langsung aja Save Nah dia akan muncul Keluar Dia akan muncul disini Nah nanti ini Klik dua kali Nanti kalian bisa Ganti namanya Misalkan karena yang mainnya Namanya Jono Terus Paswanya misalkan 1, 2, 3, 4, 5 Oke Nah ini misalkan Pocher ini nanti Akan menjadi milikannya Si Jono Dengan pochernya Jono Username Jono Dan passwordnya 1, 2, 3 Nanti itu bisa Pas digunain Saat login client Nah itu seperti itu ya Oke teman-teman Itu dia tutorial Bagaimana sedikit Setting tentang Billings Berundu Buat kalian yang mungkin Belum begitu mengerti Kalian bisa Puter-puter aja Terus videonya Atau juga kalian bisa Tanyakan di kolom komentar Terima kasih yang udah nonton Terima kasih yang udah subscribe Dan buat kalian yang belum subscribe Gue tunggu subscribe-nya Karena itu gratis Oke Kalau menurut kalian Video ini bermanfaat Kalian bisa klik like Dan juga share Ke teman-teman kalian Dan sampai jumpa lagi Di video-video gue berikutnya Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax